Intro Kejaksaan Negeri Morajambi musnahkan barang bukti hasil kejahatan tindak pidana umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan berupa narkotika jenis sabu-sabu, genja, ekstasi, beberapa unit handphone genggam dan satu buah perahu yang merupakan hasil pengungkapan kasus 5 bulan terakhir. Barang bukti ini dimusnahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Morajambi bersama-sama dengan Kapolsek Morajambi dan pemerintah Kebupaten Morajambi pada Kamis pagi di halaman kantor Kejaksaan Negeri Morajambi. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air yang dicampurkan dengan deterjen. Sedangkan untuk barang bukti narkotika jenis ganja dan satu buah perahu dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri Morajambi, Sunanto, mengatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan kegiatan rutin dari tindak lanjut eksekusi pidana badan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Morajambi. Dari hasil pemeriksaan ada 13 orang pelaku tindak pidana dan semuanya merupakan pelaku tindak pidana umum. Dilanjutkannya untuk barang bukti yang paling banyak yaitu dari jenis narkotika, yaitu untuk sabu-sabu 18,23 gram, 16 butir ekstasi dan 446,66 gram ganja. Sedangkan barang bukti perahu yang dibakar merupakan barang bukti dari hasil kejahatan pencurian buah kelapa sawit. Pemusnahan ini merupakan kegiatan rutin, merupakan tindak lanjut daripada eksekusi pidana badan, sehingga barang buktinya kita musnahkan pada hari ini. Itu terhadap perkara-perkara yang sudah menjadi kekuatan hukum, tindak, terutama perkara yang kita musnahkan ini semuanya perkara tindak pidana umum yang asalnya dari kepolisian. Apa ya, kalau nggak salah sekarang sekitar 4 bulan-5 bulan yang lalu lah, ini semuanya dia sudah putus. Jadi kita serentakkan sama-sama. Dari Jambi, Jeky Santoso, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Jambi, 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 Jambi.